Pemirsa tanpa alasan yang jelas, sejumlah fasilitas pelajar mengajar salah satu sekolah dasar negeri di kota Subolosalam Aceh dibakar dan dirusak orang tak dikenal. Akibat pengerusakan serta pembakaran, para siswa terpaksa diliburkan. Sejumlah fasilitas sekolah seperti bangku, meja, papan tulis milik SDM 9, desa Lai Oram, kecamatan Simpangkiri, kota Subolosalam, kini menjadi arang setelah dibakar orang tak dikenal. Selain fasilitas tersebut, buku panduan belajar, pintu sekolah, kaca jendela, tong sampah juga turut dipecahkan dan dirusak oleh pelaku. Akibatnya pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswanya karena fasilitas pendukung kegiatan pelajar mengajar tak lagi bisa digunakan. Belum diketahui motif pelaku melakukan aksi pengerusakan ini, namun diduga pelaku kecewa karena bangunan yang baru selesai dikerjakan dan baru dipakai beberapa bulan, dibangun asal jadi dan tidak sesuai dengan standar. Pihak sekolah telah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Subosalam, namun hingga kini laporan tersebut belum juga direspon. Bahkan menurut beberapa guru, pihak sekolah dilarang Dinas Pendidikan melapor ke pihak manapun termasuk kepolisian. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Subosalam, Irawan, enggan dikonfirmasi dan terkesan menghindari para wartawan yang mencoba mendapatkan keterangan. Dari Kota Subosalam, Aceh, Muhammad Roni TV One mengabarkan.